Seorang perempuan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat diterkam buaya saat hendak mengambil air wudhu di sungai. Tim Sar pun langsung menggelar pencarian begitu mendengar laporan warga. Warga rantau panjang Nagari Sasa, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dihebohkan oleh kabar diterkamnya seorang wanita oleh sekor buaya pada Jumat. Silen, 35 tahun, diterkam ketika hendak mengambil air wudhu di sungai. Korban kemudian diseret ke sungai. Ironisnya, insiden tersebut disaksikan oleh anggota keluarganya yang kemudian melaporkannya ke wali kampung. Diterkam buaya dan sempat minta tolong. Mendengar laporan yang masuk, Tim Sar pun langsung melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Pesan pencariannya yaitu pada pagi ini kami melakukan penyisiran ke arah bawah airan sungai kemudian ke atas airan sungai. Radius berapa, Pak? Radius sekitar 5 kilometer. Tak hanya menyisir dengan perahu, petugas SAR juga mencari jejak buaya di pinggir sungai, tempat reptil amfibi ini berjemur. Meski demikian, hingga berita ini disusun, korban belum juga ditemukan. Insiden buaya menerkam manusia memang kerap terjadi di sungai Batang Pasaman. Sedikitnya sudah 7 kali insiden serupa terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, aparat pemerintah nagari memasang spanduk imbauan agar warga ekstra hati-hati saat beraktivitas di sungai. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Pasaman Barat Sumatera Barat.